Intro Di hari yang sama ya Setelah tadi kita mempelajari Video kanva Kemudian kita melaksanakan berbagai Macam aktivitas selama Hari ini ya Dari mulai jam 7 Sampai dengan Kita belajar kanva Lalu video ini Kemudian kita juga Sudah membuat Mendesain yang namanya ID card Dan sekarang Kita saatnya akan membahas Mengenai template laporan Seperti yang di video sebelumnya Sudah disampaikan Tapi ini akan lebih kita perjelas lagi Apa itu yang namanya Template laporan kanva Jadi template laporan itu Kumpulan Beberapa halaman laporan Yang sudah jadi Tugas kita hanya melakukan Proses editing Jadi beberapa isian itu Yang harus kita sesuaikan Nah untuk mencobanya Kita pada tulisan template laporan ini Tinggal kita klik gambarnya Kemudian akan membuka suatu halaman Seperti ini Belajar kanva Kemudian ini kita klik Gunakan template untuk desain baru Nah kemudian akan muncul Satu set Satu set ya Satu set halaman yang Sudah lengkap Nah yang pertama kita lakukan adalah Mengganti Judulnya ya Ganti judulnya Menjadi Misalnya Kelas 7 Apa ya Misalnya kelas 7A Kemudian Nama lengkap kamu Siapa ya Misalnya Namanya Kita ambil contoh Sesuai dengan yang ada di Sample ini ya Misalnya namanya adalah Safira Febriani Ya Oke Seperti ini 7A Kemudian Nama lengkap kamu Nah Kalau sudah Nah Perhatikan disini Kita akan coba dari halaman pertama ya Halaman pertama Belajar kanva Proyek ini Masih tetap Kemudian ini 7J ya 7J Kalau misalnya Kamu adalah Bukan 7J Silahkan Z nya diganti menjadi Sesuai kelas kamu Kita ambil contoh Ini misalnya Kelas 7 nya adalah 7A Ya Kemudian Namanya ya Namanya ini Silahkan Kalau bukan ini namanya Tinggal diganti Misalnya Misalnya Ada Ramadhan Atau Ramadhani Namanya Namanya Seperti itu ya Jadi nama ini Dengan nama yang di atas itu Disamakan Ya Ini hanya contoh saja Kemudian ini ada Bulet-bulet gede ya Ada Lingkaran Ini digunakan untuk Menyisipkan foto Caranya Kita masuk ke Unggahan Kemudian Kita cari fotonya Ya Nah Kalau belum ada Berarti klik Unggah file Kalau sudah ada Tinggal Klik foto yang ada Di sini Kemudian Geret Ya Masukkan ke Kotakan yang tadi Nanti Bentuk fotonya Akan menyesuaikan Untuk Menggasar-geser Klik dua kali Kemudian bisa Disesuaikan Nah Ini kita sudah bisa Belajar membuat Sampulnya Ya Kemudian kita masuk Halaman kedua Siapa saja nama anggota Kelompokmu Jawaban kamu Silahkan kamu ketikan Di sini namanya Siapa saja Ya Ini boleh Kamu isi dengan Nama panggilan ya Tapi bukan Nama ejekan Nama panggilan boleh Tapi jangan Nama ejekan Ya Misalnya Nama anggotanya Ini adalah Misalnya Ya Ini hanya Contoh Nah Itu silahkan Diketik Nama anggotanya Ya Pastikan Kamu mengetik Dengan benar Ya Nah Kemudian Setelah diketik Kalau misalnya Ingin mengganti Warnanya Juga boleh ya Misalnya pak Saya mau Warna yang Oren ya Atau warna Yang lain Yang lain Boleh Boleh Silahkan Silahkan Ini boleh Kamu sesuaikan Pas saya ingin Mengganti jenis hurufnya Boleh ya Ini silahkan Kamu gonta Ganti Atau kamu ganti Jenis hurufnya Sesuai dengan Keinginan Kamu juga Tapi pastikan Ukuran Dan Ininya Yang sesuai Jadi jangan Sampai Kotaknya kecil Kamu hurufnya Terlalu besar Seperti itu Jangan sampai Begitu Terus Pernah bermain Dengan kanva Jawaban kamu Silahkan Dijawab Pernah Atau tidak Pernah Kemudian Kenapa Harus belajar kanva Tentunya Kamu sudah bisa Menyimpulkan Silahkan Tuliskan juga Jawabannya Di sini Apa Kendalanya Tuliskan juga Jawaban kamu Di sini Terus Sampai Halaman Ini ya Sampai Terakhir Nah Kemudian Halaman 9 Di sini adalah Dokumentasi Kegiatan Kemudian Halaman 10 Juga sama Dokumentasi Kegiatan Nah Ini Silahkan Kamu Upload Foto Kelompok Kamu Ya Foto Kelompok Kamu Silahkan Boleh Foto Sedang Menulis Sedang Melihat HP Atau Foto Bareng Bareng Silahkan Di sini Kamu Menyisipkan Empat Buah Foto Ya Pilih Foto Yang terbaik Masukkan Caranya Sama Dengan Yang Tadi Ya Kita Coba Oke Kita Coba Di sini Kita Punya Empat Buah Foto Yang Kita Lakukan Tinggal Kita Klik Kemudian Kita Masukkan Geser Kemudian Yang Keduanya Kita Klik Lagi Kemudian Kita Geser Masukkan Lagi Kita Pindah Ke Halaman Berikutnya Kita Klik Geser Lagi Kemudian Kita Klik Dan Kita Geser Lagi Nah Foto Foto Sudah Langsung Masuk Dan Menyesuaikan Dengan Bentuk Yang Ada Kemudian Ini Sudah Sampai Terima kasih Berarti Sudah Selesai Nah Tugas Kamu Bukan Hanya Sampai Sini Selanjutnya Adalah Klik Tombol Bagikan Kemudian Di bagian Bawah Ada Unduh Kamu Klik Unduh Kemudian Ini Bentuknya Adalah PDF Standar Ini Semua Halaman Kemudian Tinggal Langsung Klik Tombol Unduh Saja Oke Kita Akan Coba Membukanya Caranya File PDF Ini Tinggal Kita Klik Dua Kali Nah Ini Sudah Terdownload Bentuknya Adalah PDF Ya Apa Bedanya Dengan Tadi Yang Canva Kalau File PDF Ini Sudah Tidak Bisa Dilubah Rubah Ya Ini Sudah Tinggal Siap Untuk Dicetak Kalau Memang Tugas Ini Mau Dicetak Kalau Tidak Dicetak Berarti Misalnya Ini Bisa Kamu Bagikan Kepada Teman Kalian Atau Kamu Simpan Ya Sebagai Hasil Jadi Oke Kemudian Setelah Templatenya Tadi Sudah Kita Download Ya Laporan PDF Selanjutnya Kita Langsung Klik Laporan PDF Di Sini Untuk Laporan PDF Ini Di Fotonya Atau Di Gambarnya Ini Bisa Kita Klik Kemudian Berisi Folder Ya Folder Sesuai Dengan Kelasnya Nah Kamu Klik Dua Kali Pada Kelas Kamu Kemudian Klik Tombol Baru Pilih Upload File Kamu Cari File Kemudian Open Nanti Ada Proses Mengupload Ya Nah Kemudian Nanti File Template Ini Akan Terapload Di Sini Kalau Sudah Ada Di Sini Berarti Kita Sudah Berhasil Melakukan Tugas Laporan PDF Dan Sudah Kita Upload Berikutnya Refleksi Refleksi Sama Dengan Hari Pertama Nanti Pada Saat Jam 11 Silahkan Kalian Klik Refleksi Kemudian Kebersihan Dan Terakhir Adalah Download Sertifikat Belajarkan FA Untuk Kegiatan Hari Ini Kamu Akan Mendapatkan Sertifikat Tapi Tugas Tugas Harus Sudah Kamu Selesaikan Semua Ini Baru Bisa Di Download Mulai Tanggal 21 Agustus 2024 Jadi Baru Bisa Kamu Download Besok Caranya Bagaimana Tinggal Klik Download Sertifikat Nanti Kamu Akan Menuju Halaman Baru Tinggal Kamu Klik Kamu Kelas Yang Mana Kelas 7G Nanti Kamu Cari Nama Kamu Ada Di Sini Kalau Namanya Sudah Ada Berarti Kamu Berhak Mendapatkan Sertifikat Kemudian Tinggal Kamu Download Filenya Dari Sini Seperti Itu Untuk Kegiatan Hari Ini Kita Mengenali Dan Dapat Mengaplikasikan Kanva Dalam Membantu Kita Menelesaikan Proyek P5 Untuk Kelas 7 SMPN 1 Gekesik Tahun Ajaran 2024 2025 Terima kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh